Nah gue udah sampai di tokonya kita lihat barang yang akan kita review apa nih kayaknya sesuatu yang menarik mulut gue kayaknya ada barang beberapa unit yang belum di review sama SKL kita lihat ya ini dia gimana kabar bang Andre kita baru-baru ketemu nih hari ini kita mereview kayaknya ini MP5 SD5 cocoknya MP5 SD5 yang mana itu dia Sini 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 ini keluarnya dimana bang Tokyo Marui Tokyo Marui kalau kita lihat teman-teman deketin nih nih yang Bang Andre pegang ini Tokyo Marui bahannya yang sekarang nih keluarnya yang Bang Andre pegang ini bahannya terbuat dari high quality ABS plastik teman-teman hanya ada beberapa part yang terbuat dari metal seperti manan rey metal rey ini namanya front side dan rear side nya juga metal ya kan nih bodinya juga plastik teman-teman ABS sampai ke bagian popor ini popor nya fix teman-teman iya dan punya tempat untuk menyimpan baterai yang cukup besar ini elektrik kan elektrik dimana mukanya tuh buat nyimpan baterai nya ini lebih sukses sih kayak dikebawahin dulu ini ya coba nah gitu jadi kebawahin cek gitu aja sih nah ini jenis baterai ini pakai Tamiya ya Andre enggak tubangnya gede nih jadi mau pakai baterai sukus mau pakai baterai kotak masih muat teman-teman gitu nah ini tuh biasa lah kalau mengunit-unit IG kan disini penting namanya Andre ya iya gitu ini EPS nya kalau gue baca di webnya itu sampai 260 EPS memang untuk MRW open box nya enggak begitu besar Andre memang regulasi ini agak ketat sih agak ketat ya tinggi banget 400 ini enggak sampai dia ini memang replika dari hackler and coach yang sangat terkenal itu ini adalah varian dari namanya ada beberapa varian ya ada MP5 A3 ya banyak sih MP5 ya tipe-tipenya ini adalah MP5 SD5 SD5 ini ada silencer nih teman-teman ini bukan bukan flash shader ya ini silencer ya Andre silencer ya gimana bukannya Andre nggak di puternya sih cuman barel keliatan tuh jadi jelek gitu jadi emang udah langsung dapat paket ininya nih silencer atau suppressor ya teman-teman kalau mau ya beli flash shader yang kecil kan kecil jadi bisa ada flash shader yang sekecil ini buat tutupin si inner barrel nya tapi begini memang udah kayak original dari MP5 A5 dari HKN harusnya begini teman-teman ya kan nah ini juga ada sling point juga terbuat dari bahan metal ini juga hanya aksesoris ya tempat charging handle nya tuh dan kalau kita mau nggak terhubung gimana Andre nggak terhubung apaan ini ya eh nggak bisa ya bukan bang dalam ini maksudnya buka ini kali buka juga sih nah gimana kalau kita coba aja nih unit sekarang kita mau coba unit Tokimaru MP5 SD5 gunakan baterai sampai bener nggak EPS sampai segitu coba kita Andre kita pasang dulu baterai nya iya oke kita cari karusnya dulu karusnya dulu karusnya dulu ini warna ini nya apa eh apa sih magazine nya teman-teman sini lihat ini ada sling point juga yang buat di belakang dan depannya di sini ini iya kan tadi gue bilang hanya ada beberapa part yang terbuat dari metal ini rear side front side metal trigger metal ini terbuat dari bahan ABS jadi semua bahan-bahannya ini high quality ABS teman-teman plastik ya teman-teman marui biasa begitu terkenal yang terbuat dari bahan plastik ini dulu ada sebagian yang memang menaruh baterai nya di sini ya iya biasanya sih MP5 A5 ya masih MP5 A5 masih di bagian handguard nya iya tapi kalau yang ini ya di dalam sini ini magazine nya terbuat dari bapak Andre ini kedusnya teman-teman MP5 SD5 ini lisensi ya berarti lisensi lisensi jadi Tokyo Marui mendapatkan lisensi dari HK untuk mereplika unit ini oh ini ini apa ya Rick magazine midcap ABS sama oh ini ABS juga teman-teman dan ini midcap gak ada kerekanya teman-teman jadi masukinnya pakai yang depan nih masukinnya baby loader ada dapat sih tapi yang masih manual sih ini baby loader nya teman-teman jadi ini dimasukin dulu ya Andre masukin dulu babynya dari Mari yang tertinggal udah gitu masukin sini kan ini sodok ya babynya masukin dulu masukin sodok kerek masukin ini tapi kalau yang model highcap ya itu udah tinggal dibukanya ya Andre gitu ini kita akan isi dulu sama Bang Andre iya ini kita simpan dulu ya nah ini ada adapter lagi nih sambungan karena kan ini kenapa Andre oh ini kenapa ada sambungannya ukurannya gede oh ini gede iya di sini kelihatan gak bud? yang ada dikasih yang kecilan yang model kayak gini ini kan kecilan nih beda kan itu konverter aja ya iya karena rata-rata kan colokan dari baterai emang kecil ukurannya nih itu itu udah dapet ikut dari pembeliannya ya iya oke iya iya tinggal bisa makan aja tadi ya tadi kotak kotak sama gulot gitu iya iya nah ambil baterai dulu ini gak disini Bang? ini kita masukin baterai dulu deh oh iya 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 dimarahin gua nah ini dia pakai baterai ini bisa masuk banyak malah ya iya 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 karena ruang-ruang dari si Popware ini gede banget teman-teman jadi ini adalah unit-unit IG unit IG teman-teman nah sebenernya ya kotak-kotak, bulat-bulat, kayak gitu iya iya nah ini konverternya teman-teman jadi kebanyakan dari baterai itu Mini Tamiya nya kecil makanya diperlukan konverter ini ngerapin aja enak sih kalo ruang besar kayak gini sih ngerapinnya gampang gitu jadi gak bikin kabel gak bikin kabel ya mana tutupnya oh tutupnya bisa kepisah gitu tuh ini barang baru berarti ini ya? barang baru bang keluaran tahun ini kali? iya nah gitu masukin sini dulu tapi ya sekarang Marwi balik lagi ke barang-barang ABS ya? kan bakalan kan banyak tuh barang-barang yang keluar dan bentuknya metal sekarang bakalan gini tergantung itu sih bang ya apa jenisnya jenisnya? tapi kalo udah empor gitu udah metal-an full metal oh hanya seri MP5 kali ya? MP5 masih ada plastik-plastiknya ya? iya yang ini kan MP5 SD5 MP5 A5 polimer emang banyak ini penyebeli polimer ini ngantung jenis ya bang ini 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 kan bibelodernya nih nah ini kalo temen-temen bibelodernya yang yang lajar itu bisa dipake begini jadi ga ribet iya dengan tusuk aja kira-kira berapa gitu? kalo midcake kapasitasnya bisa 150-an, tapi kalau high cap sih lebih besar kan dia. Ini 150-an nih? Iya, 150-an. Tapi yang menurut saya sih nggak sampai cepet-cepet ya? Tapi cepet lah. Yaudah. Coba selanjutnya tes. Oh iya, teman-teman. Ini kita pakai pembeliannya sudah ada pelindung dari si suppressornya. Jadi kalau kita main, itu kan sebaiknya ditutup ya? Jadi agar tidak ada peluru yang keluar ataupun menjagalah. Lebih aman sih. Lebih aman. Tutup aja. Kalau udah mau main baru dibuka. Iya. Jadi kan misalkan nggak sengaja nih ketembak setek. Udah kan nggak keluar. Nggak keluar ya? Jadi baru. Iya. Buka. Buka. Jangan hilang teman-teman nih. Kalau udah selesai main, taruh di rumah, taruh ini lagi. Iya. Iya. Kita coba tembak. Ini jangan lupa selector dipilih. Ini kan ada 3 selector nih. Yang putih, safety. Ini semi, satu satu. Burst. Satu satu. Ini auto. Jadi kalau semi ya tembak. Terdader gitu. Iya. Coba. 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 Ganti burst bang. Iya. Cukup. Gua nyoba dong. Gua nyoba sih kuratnya tadi. Gua sekarang mau nyoba. Berarti itu katanya Andri tadi, ini ada blowback. Padahal nggak. Padahal nggak. Gua berasa kayak ada. Padahal nggak blowback. Tapi ini karena ini ketutup. Iya. Kayak blowback katanya. Padahal ngetutup. Dia lupa buka. Magisnya kayak abis dah. Gua isi dulu. Isi dulu. Oke. Nah, abis. Si, abis. Kalau mau beli magisnya taman. Bisa nggak? Ini Andri. Kita sok lagi abis. PO kalau mau. Oh, PO. Jadi teman-teman daripada ribet. Mendingan beli model begini. Ada nggak nih? Nov. Ada. Ada ya. Bibi loader begitu ya. Jadi tadi gue bilang. Ini perlu dibantu sama. Si. Make release-nya. Ini kalau kita masukin aja nih. Ini nggak masuk teman-teman. Tuh. Jangan dipaksa. Jadi harus dibantu gini. Nah. Tuh. Oke. Ini si. Buka tadi si Andri masih auto. Kita coba ya. Coba single aja deh. Aku rasanya cukup. Oke teman-teman. Oke. Cukup. Buat pengetesannya. Ini kalau kita buka nih. Mesti akan ada peluru yang keluar. Itu wajar. Karena memang akan ada kesesan di chamber ya Andri ya. Kalau kita buka pasti akan jatuh. Nah. Ini bisa disisa. Pastikan. Yang ini yang gue maksud harus ada pelindungnya. Ketika kita udah selesai. Kadang-kadang orang lupa nih. Buka baterai dari popornya. Masih kesangkut. Mesti ada alian listriknya. Jadi kalau kita tutup ini. Kan. Takutnya masih ada. Masih ada. Sisa BB yang nyangkut di dalam chamber. Kalau kita tutup. Nah. Sengaja kepencet. Tuh. Kan. Ini ada nih. Satu Andri. Jadi ketika kita lepas. Dan BB masih ada di dalam. Menggesin. Sisanya. Berarti akan ada satu peluru yang nyangkut di dalam. Chambernya. Nah. Mas Beky tutup nih. Untuk menghindari. BB keluar dari. Unit. Ketika sudah ada di area safety zone. Dua teribuknya, Drik. Tuh. Jadi lebih aman. Lebih aman. Gitu. Jadi pastikan juga. Kalau emang selesai main. Pastikan dulu. Dibuka. Ampe jatuh. Dibaki lagi sampai kosong. Dan ditutup. Pakai gini. Gitu. Nah ini berapa nih. Mbak. Harganya. Katanya murah. 8.700.000 Berapa? Di harga 8.700.000 8.700.000 Untuk brand. Tokyo Marui. Teman-teman. Jadi. Buat teman-teman yang nanya. Sekali lagi. Kalau nanya itu. Di jam-jam operasional ya. Jam 11.000. Sampai jam. 8.000 8.000 Jadi kalau di luar itu. Ya mohon maaf. Ya orang pada. Perlu tidur kan. Perlu pulang ke rumah. Jam jam 2.000. Jangan jam 2.000. Jam 1.000.000. Lu nanya-nanya. Jangan dijawab lah. Jangan dibilang. Jangan dijawab. Gitu. Dan. Kalau mau beli juga tanya dulu. Stoknya ada apa enggak. Bisa kan. Bisa kan. Bisa kan. Bisa berapa sih. Kalau nyetok-nyetok gini. Kalau mau udah kehabisan. Gak apa-apa. Nanti bisa PO lagi. Gitu teman-teman. Oke. Demikian dulu. Review singkat gue bersama. Andre. Stinky. Unit. Tokio Mori. MP5 Sd5. Gitu. Bye-bye.